Nah persoalannya sekarang, pemerintah Tiongkok ini tanamkan modal bukan sekedar tenki proyek seperti yang tadi disinggung oleh Bang Fahmi. Seperti yang bisa bikin jembatan buat tenaga kerjaan jadi pulang. Tapi justru terjadi di sektor-sektor lain terutama di sektor pertambangan yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Lokasi tambang itu jauh, dalam hutan, di pegunungan, jauh dari penduduk. Mereka membuat satu koloni disitu, ribuan orang bekerja disitu. Apakah kita tidak pernah sadar? Tiongkok itu negara wajib militer. Negara wajib militer itu selama umur 18 sampai 23 tahun semua orang wajib militer. Artinya semua orang yang datang kesini praktis tentara. Atau paling tidak mantan tentara.